Halo semuanya kembali lagi bersama saya di channel Adibon kali ini saya ingin dan membagikan tips cara menghapus Windows yang sudah ada di dalam Macbook kita jadi kita pernah menginstall Windows di dalam Macbook kita sekarang kita bagaimana caranya menghapus Windows tersebut agar menjadi seperti biasa lagi seperti baru lagi jadi hanya ada Macbooknya saja langkah awal yang kita lakukan adalah remove Windows pada bootcamp pada tiga pilihan ini kita pilih remove Windows lalu kita pilih continue disini akan ditanyakan Windows akan dihapus secara permanen lalu kita pilih restore lalu kita masukkan password Macbook kita Oke kita tunggu beberapa saat sampai keluar notifikasi bahwa sudah terhapus nah seperti ini dia ini sudah terhapus bahwa sudah tidak ada di dalam Macbook kita kita Oke lalu kita lakukan restart komputer ini kita masuk ke restart klik restart lalu kita pilih Oke kita tunggu sampai kelar diperlukan beberapa menit untuk menunggu sampai restart selesai setelah selesai Mac OS Catalina sudah kembali seperti biasa tanpa Windows tanpa operating system Windows hanya Mac OS Catalina jadi Mac OS bawaan dari si Macbook itu demikian tips dari saya untuk menghapus operating system Windows yang ada di Macbook semoga membantu semoga berguna bermanfaat buat semua terima kasih wassalam sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe Terima kasih sudah menonton